Intro Curah hujan yang sangat tinggi sejak pukul 3 dini hari membuat hampir seluruh kecamatan di kota Makassar terendam banjir. Hal ini pun diakui merupakan banjir tertinggi di kota Makassar. Berdasarkan pantauan satelit cuaca, pasang air laut yang terjadi pada 13 Februari 2023 akan berlangsung dua kali, yakni pada pukul 9 pagi dan pukul 18 petang. Wali kota Makassar Mohamad Ramdan Pemanto yang melakukan pemantauan langsung ke titik banjir, menghimbau masyarakat akan tidak mendekati barang-barang elektronik dari besi dan mengamankan anak-anak terlebih dahulu. Nah kami bersama Palura dan Infokom serta PMK dan seluruh SKB Kota Makassar hari ini turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat dalam keadaan selamat, terutama dalam soal listrik, bagaimana anak-anak kita, saya sudah perintahkan kepada seluruh sekolah-sekolah untuk memulangkan anak-anak kita, pulangkan ke rumah masing-masing, memastikan anak-anak kita ada di rumah, dan senantiasa dihindari barang-barang besi, karena air sekarang sudah kondisi 1 meter, hampir di seluruh wilayah kota Makassar. Wali kota Makassar juga menghimbau agar masyarakat tidak meninggalkan rumah sampai kondisi membaik. Hal ini karena kemacetan akibat terjebak banjir terjadi di mana-mana. Namun jika kondisi darurat, tim evakuasi akan memberikan pertolongan dan masyarakat bisa menghubungi line telepon darurat 112. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!